Welcome to Motion Chua, cari untung bareng teman. Halo Sobat Medio, saya Dion Rafael, seorang insurance advisor. Di episode kali ini, saya akan kasih tahu tentang istilah-istilah asuransi. Kalau sebelumnya, saya sudah kasih tahu cara klaim asuransi. Kamu boleh mampir dulu ke episode sebelumnya untuk lebih paham tentang asuransi dan cara klaimnya. Nah, ini bukan iklan, tapi saya ingin mengedukasi ke Sobat Medio agar lebih siap. Sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Chuan di Spotify. Serta nyalain notifikasinya ya, supaya kamu bisa tetap terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk membeli produk asuransi, jangan lupa untuk mempelajari istilah-istilah asuransi terlebih dahulu. Di dalam dunia asuransi, banyak sekali istilah yang belum diketahui oleh orang-orang awam. Selain itu, istilah ini banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga semakin sulit untuk dipahami maksudnya jika kamu tidak mengetahui artinya. Tapi jangan khawatir, dalam podcast ini saya akan memperkenalkan beberapa istilah yang penting dalam dunia asuransi. Disimak ya! Pada episode sebelumnya, saya sudah bahas mengenai cara klaim. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai istilah pada asuransi seperti polis, premi, masa tunggu, masa bayar. Ya, dimulai dari polis ya, polis itu pengertiannya adalah kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi ataupun penanggung asuransi dengan nasabah. Di dalam polis ini tertulis syarat dan ketentuan umum pada polis. Termasuk rincian pembayaran premi, di dalamnya ada biaya asuransi. Nah, semua ini ada di polis dan juga tertulis jelas di sana. Sedangkan pengertian biaya asuransi adalah biaya yang dibayarkan karena mengambil manfaat pada asuransi. Ini ibarat kalian beli barang, ya kan harus bayar. Sama dengan asuransi. Kalau kalian mengambil manfaat asuransi, berarti harus bayar biaya asuransinya. Lebih dalam lagi, polis itu ada yang namanya tertanggung, pemegang polis, dan juga pembayar premi. Ya, jadi ada tiga. Dimulai dari tertanggung dulu nih. Tertanggung ini menunjuk pada orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika resiko yang dimaksud dalam polis. Ya, gampangnya gini. Yang dapat manfaatnya itu adalah yang tertanggung. Itu ya. Penjelasan singkatnya begitu. Nah, kalau pemegang polis adalah pihak yang mengetahui keseluruhan isi polis dan telah terikat secara hukum terhadap perusahaan asuransi. Pemegang polis ini berhak mengubah isi polis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh, mau mengubah manfaat atau mau menambah manfaat. Nah, maka harus dengan persetujuan pemegang polis. Lalu selanjutnya, ada pembayar premi. Pembayar premi adalah pihak yang membayar premi tersebut. Ya, namanya juga pembayar premi ya. Nah, pembayar premi ini dan tertanggung bisa aja berbeda. Jadi, ada dua orang yang berbeda nih antara pembayar premi sama tertanggung. Contohnya seperti ini. Seorang ayah mau mengambilkan asuransi untuk anaknya. Maka, yang jadi tertanggung adalah si anak. Ya, pemegang polisnya adalah ayah. Dan pembayar preminya tentunya juga ayah. Welcome to Motion Chua. Cari untung bareng teman. Cari untung bareng teman.